Roberto Mancini mengabaikan Nicolo Zaniolo yang tak dipanggilnya ke timnas Italia. Ada dugaan keputusan itu diambil Mancini akibat Zaniolo pernah mengejek Lazio. Pelati Italia, Roberto Mancini telah memanggil 29 pemain untuk menghadapi Inggris, 23 per 9, dan Hungaria, 26 per 9, di ajang UEFA Nations League. Dari 29 pemain tersebut tak ada nama pilar AS Roma, Nicolo Zaniolo. Bahkan ketika Matteo Politano, Napoli, cedera dan harus dicoret, Mancini lebih memilih Manolo Gabiadini, Sampdoria, sebagai pengganti. Keputusan Mancini menepikan Zaniolo dinilai mengejutkan. Pasalnya, pemain 23 tahun ini dianggap sebagai gelandang masa depan Gli Azuri. Ia bisa memegang peran penting dalam generasi yang sedang dilakukan Italia. Mancini tak mengungkap alasan tak membawa Zaniolo. Namun, menurut media Italia, Repubblica, Mancini mengambil langkah ini terkait persoalan indisipliner. Mancini dilaporkan tidak mentolerir tindakan Zaniolo mengejek fans Lazio saat AS Roma melakukan konvoy di kota Roma usai menjuarai UEFA Conference League. Zaniolo yang berada di atas bas menyanyikan Chen anti Lazio yang merupakan rival sekota Roma. Mancini sendiri bisa dibilang legenda Lazio. Ia pernah bermain dan melatih tim berjuluk Elang Ibu Kota tersebut. Nicolo Zaniolo sendiri sudah mendapatkan denda sebesar 4.000 euro dari Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, akibat nyanyian ejekannya pada saat itu. Mungkin tindakan tak terpujinya tersebut juga berimbas pada tempatnya di Timnas Italia. Zaniolo baru mengoleksi sembilan penampilan untuk Timnas Italia dengan torehan dua gol. Karir mantan pemain Inter Milan ini dengan La Nazionale sebelumnya sempat tersendat akibat cedera lutut parah.